Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan saya Bintang Raja Tasya Mahasiswa Indikreti Bonegoro Fakultas Okal Advocasi Jurusan Teknologi Rekai Sotomasi Kali ini saya akan membuat sebuah proyek Phototype Water Heater berbasis microcontroller Dan microcontroller yang saya gunakan adalah Arduino Uno R3 Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Patrikum Pemodelan Identifikasi Sistem Tidak perlu berlama-lama Mari kita mulai untuk mempersiapkan dan merangkai Seluruh alat dan bahan-bahannya yang akan digunakan Let's go Terima kasih telah menonton! Untuk deskripsi lengkapnya Mulai dari harga dan fungsi alat dan bahannya bisa diakses pada link deskripsi di bawah Sebelumnya kita harus membuat desain layout terlebih dahulu Mulai dari layout atas Layout alas Layout depan Dan bawah Setelah itu kita harus sketching di box yang akan kita gunakan Agar tidak salah dalam melubanginya Proses pembuatan Kita disini menggunakan solder dan cutter untuk melubangi sekaligus merapikannya Kita akan melubangi daerah pada setiap layout yang sudah diarsir Pada proses perakitan disini Kita harus teliti dan kalian bisa melihat gambar rangkaiannya di deskripsi di bawah Pastikan teliti dan jangan sampai salah Agar proyek bisa langsung digunakan Jika ada salah Coba ulangi dan juga teliti pada lihat gambar tersebut Terima kasih telah menonton! Oke proyek langkahnya sudah siap dan ini Di tangan saya sudah ada proyek water heater berbasis microcontroller Ini ada sensornya Ini water heaternya Kabel port Arduino Dan kabel power untuk heaternya Dan di sini sudah ada LCD dan juga keypad Dan di dalamnya sudah ada beberapa alat-alat dan juga bahan yang telah kita rangkai sebelumnya Tapi sebelum itu mari kita coba untuk mengcompile koding Arduino terlebih dahulu Untuk memastikan apakah bisa berjalan dengan baik Oke di sini kita sudah ada rangkaiannya sudah kita siapkan dan mencoba untuk mengcompiling Arduino terlebih dahulu Di sini glass takarnya sudah berisi air Dia kurang lebih 1 liter Dan heaternya pastikan indikator untuk lampunya itu ketahuan dan bisa dilihat sama kita agar bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan set point dan juga differential yang kita input Kalau di sini ada heater sensor DS nya Jangan terlalu dekat Kabel port Arduino nya nanti kita hubungkan ke laptop langsung Di sini Dan kabel power off Kabel heater power nya sudah kita hubungkan Oke tidak perlu berlama-lama kita akan mencoba langsung untuk mengcompilingnya terlebih dahulu Kita akan buka dulu Ini project kodingan Arduino Oke di sini sudah ada kodingan program Arduino nya Untuk nanti kodingan ini saya akan Kami bisa download kodingan Arduino ini di deskripsi di bawah ya Oke untuk coba Kita coba untuk mengcompil terlebih dahulu Tapi sebelum itu kita pastikan port Arduino nya Di kompil 5 Oke sudah terbaca Kita compile terlebih dahulu Nah makanya jika sudah ada laptop nanti Di LCD nya akan masuk seperti itu tadi Dan sebelum kita mulai Kalian juga harus memiliki aplikasi Arduino Data Logger Dan di sini sudah saya sudah memiliki nya Oh oke Ini merupakan aplikasi Temperatur Data Logger Untuk download nya nanti kalian bisa download di link deskripsi di bawah Oke sebelum itu kita scan port terlebih dahulu Di kompil 5 Samakan seperti tadi Di ini Kompil 5 Nah Abis itu boot rate nya 9600 Dan coba untuk di connect Apakah sudah terhubung Nah Berarti juga Kalau sudah Kita bisa Kita bisa Memulai Untuk retikum nya Di sini Ada beberapa fitur-fitur yang Harus saya Harus saya jelaskan Yang pertama di sini adalah Di Di Number ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 0 ini Merupakan Keypad nilai input data Dan A B C A B ini untuk mengganti menu ke atas 1 2 3 Dan B ini juga kebalikannya ke bawah 3 2 1 Dan C ini tidak berfungsi Dan juga Hashtag pandai hashtag ini tidak berfungsi Lalu di D ini untuk Enter di setiap menu nya Sedangkan bintang untuk meng-input nilai Ini Tidak perlu berlama-lama Kita langsung memulai Dari Test di coba Kali ini Di set on off nya Kita pencet D untuk Masuk Di sini ada bacaan set Set SP Dengan artian Set point nya Apa berapa Nilai berapa yang harus kita input Di sini saya menggunakan 50 Lalu tekan bintang untuk meng-input nilainya Dan di referensial nya saya meng-input 9 Tekan bintang Nah Lalu kita pencet D Ke nomor 3 check on off Tekan D untuk enter Nah di sini ada tulisannya set point 50 Control div nya 9 Ini kalau bisa dilihat teman-teman semua Nah Div 9 Berarti Dalam artian Kurang lebih 4,5 54,5 Heater akan tetap menyalah Namun kalau lebih dari 54,5 Heater akan otomatis mati Dan Sebelum 45,5 Heater akan selalu menyalah Dan jika di bawah itu Heater akan terus menyalah Dan lebih dari 54,5 Heater akan otomatis berhenti Oke jika sudah tekan bintang Lalu pencet B lagi Nah di angka 2 ini mulai Dan ketika untuk memulai Kita pencet D Dan Di tempat to data logir Kita harus siap-siap untuk mencet start recording Oke Kita bisa langsung mulainya Dan pastikan Heater menyalah Disini ada bacaan set point 50 Dan Y nya 29 Dan sama dengan apa yang ada di Temperature data logir Kita tunggu Sehingga beberapa data Kita sudah ambil Ya kurang lebih 500 sampai dengan 1000 data Dan pastikan Set point dan differential yang kita sudah input Itu ada di 54,5 Heater Jika melebihi 54,5 range celsius Heater akan nanti Dan Jika kurang dari 45,5 Heater akan terus menyalah Kita tunggu saja Terima kasih Terima kasih Ya Terima kasih Bank ter página Disini ini sudah munculin 54,5 Dan Heater akan лег què otности Mati kita tunggu saja dulu sampai suhunya turun dan kita akan melihat apakah hiternya akan menyala kembali dan disini kita bisa melihat suhu dengan 3837 itu akan menyala kembali apakah kaki saya angkat maka hiternya akan menyala dan hiternya akan kembali mati ketika melebihi di 54,5 dan hiternya akan menyala jika di 45,5 misalnya kita masukkan lebih dalam lagi karena air di bawah itu tidak terlalu panas 44, dia akan menyala langsung jadi kita bisa tunggu saja sampai 500 data saja ya oke tunggu sampai 500 data oke sebentar lagi disini kita sudah mencapai 500 data mungkin cukur sampai 500 data saja dan suhu saat ini di 64 pastikan di teper data logernya 64 dan pada di project hiternya kita ini prototype di water hiternya 64,5 juga sama oke sudah sampai 5 data kita bisa matikan stop recording disini lalu untuk di project prototype nya kita bisa matikan dengan tekan bintang oke semuanya akan langsung otomatis mati dan setelah itu kita lanjut save to excel sudah ada bacaan sukses untuk save dari excel nya kita bisa terlebih dahulu mencabut aluminium nya terlebih dahulu dan mencabut power off dari hiternya oke lalu kita kembali lagi ke monitor dari sini saya sudah save di file nya itu di D di folder particum PC unit 8 dan ini kita bisa lihat kita geser lagi bisa mengetahui tim datenya dan ini lah hasil dari apa yang telah kita rangkai ini kita perbaiki dulu ya biar lebih rapih dan ini saya mengambil datanya itu sampai 600 dan untuk coba kita membuat grafiknya di sini di sini saya menggunakan ada dua ada dua yang kita saja jadi tempat celcius sama time dan kita akan lihat bagaimana hasilnya dan boom dan seperti inilah kita coba ganti dengan nama prototype prototype water heater microcontroller dan inilah grafik yang kita dapat yaitu di sini ada 30 di awalnya itu dan ini kan time yang dibawahnya yang orang ini namun time di sini dia kita bisa begitu membaca tapi kita bisa lihat aja lah ini sesuai dengan data ya time ini ini data-data 1 sampai data 635 dan ini kita bisa lihat di sini yang bisa membeli dan inilah hasilnya oke mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada penugasan mata kuliah praktikum pembelian dan paket sistem dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan jaga pertanyaan silahkan terus di kolom komentar dan saya Bintang Majapasya terima kasih setelah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati